Tadi sudah saya sapa, sekarang sudah tidak bisa lihat mesej-nya lagi. Terima kasih meluangkan waktu malam minggunya. Lagi santai-santai, mau dengerin seperti ini. I know it's going to be difficult, tapi saya janji 40 menit yang akan kita lewati bersama tidak akan menjadi percuma. Yang membedakan ngomongan saya malam ini ialah omongan ini sangat relevan. Sangat relevan, bahwasannya ada tiga hal yang harus dipertimbangkan ketika bicara soal kehidupan kayak gini. Ada tiga, yaitu change is part of our life, nomor satu. Itu akan terbahas selama 40 menit ini. Yang kedua, poverty trap, kenapa ada cerita malam ini adalah cara saya untuk menyampaikan bahwa kemiskinan itu kita tidak bicara soal keuangan saja. Tetapi lebih banyak kepada orang dalam, rasa di dalamnya. Semua agama punya namanya, semua agama ya, ini karena banyak yang hadir dari juga bukan orang yang siadai. Semua agama punya namanya Tuhan yang Esa. Kalau di Israel, Syema, Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Kalau di agama Islam ada Tauhidnya, Laylah Halaloh dan sebagainya. Kalau di kita, di keluaran 20. Yang hukum Taurat pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian di perjalanan baru, dibilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nggak ada, nggak bisa Tuhan diduakan. Kenapa hubungannya sama Poverty? Karena ternyata nanti kelihatan gitu loh. Bahwasannya begitu kita dalam keadaan yang tergoncang atau dalam keadaan puncak, begitu Tuhannya bukan Tuhan yang itu, bukan Tuhan yang Esa, bukan Tuhan yang itu, makanya udah melanggar semua tatanan Alkitab yang atau tatanan semuanya. Begitu Tuhan yang menjadi dua. Kemudian yang ketiga, Poverty Trap ini ternyata juga menjadi cara untuk menyampaikan buat orang-orang yang beragama. Karena Indonesia negara berketuhanan dengan Maha Esa, jadi orang beragama. Agar menjadi agen perubahan di negara ini. To be a betterment agent. Kalau diberkati, maka orang lain diberkati. Itu pesannya sehari ini. Nah, buat yang sudah tahu ilmunya saya, ataupun yang sudah punya dengan benak masing-masing, ini ada framework untuk ngikutin sebuah perceritaan. Kalau mau bawa ke konsep rohani, tenang aja. Tuhan aja bisa bicara lewat keledai, apalagi lewat saya. Tenang, suspend semua pertanyaannya. Suspend rasa-rasa keraguannya. Dengan open mind, open heart, open will. Lalu tunggu sampai belajar. Paling nggak ada satu oleh-oleh dari 40 menit ini. Kemudian nanti ujung-ujungnya setelah sampai presencing, connecting the source gitu, sampai kepada moment, selalu aha moment. Pasti ada kalau didengarkan dengan baik. Ini nggak lebih dari, saya janji saya 20 menit cerita monoton. Nggak mungkin. Dan setiap 8 menit pasti saya ganti cara saya presentasi. Dan ujung-ujungnya bisa bawa pulang apa ini? Habis ini kita ngomongin poverty trap. Apa benar saya orang yang paling miskin di dunia? Untuk apa benar saya yang paling menderita di dunia? Terus kalau saya paling menderita gimana? Apa nggak bisa pindah ke yang bukan poverty trap? So itu yang saya janjiin. Dan semoga kita nikmatin. Terima kasih sekali lagi. Tadi waktu sambil ngobrol-ngobrol orang ngomongin poverty 19. Kebetulan saya masukin cerita saya ini udah saya masukin di linkin saya. COVID-19 bukan lagi health crisis. Tetapi sudah menjadi social crisis. Bahkan sebenarnya waktu tahun 2019 Maret teman-teman saya di Harvard sudah menduga akan menjadi mental crisis. Mental health crisis. Efeknya sangat banyak nih. Saking banyaknya sampai orang-orang nggak tahu bahwa ada kejadian-kejadian lain dibalik COVID-19. Misalnya pound lalu oil sempat di-hedge di bawah nol. Lalu keuangan kita semuanya pada nggak pernah nanyain kan. Keuangan Indonesia seperti apa? Dan seterusnya. Ada banyak hal lain sebenarnya daripada ini. Dari awal saya bilang tadi sekolah soal tawhid jangan sampai COVID-19 menjadi pengganti jangan ada padamu orang lain di hadapanku. Saya pasti bukan orang yang paling beragama kalau teman-teman yang tahu saya udah jarang banget ke gereja. Namun demikian COVID-19 iya untung ada COVID-19 bisa memicu banyak hal-hal yang sudah dikatakan oleh para nabi-nabi sebelumnya nabi-nabi zaman sekarang ya Mas, Mas, Pak, Pak, Mbak, Mbak ada perubahan lho, ada distrupsi lho. Kalau ada yang kaget-kaget melihat COVID-19 merubah jangan kaget please. Dari tahun 2018 saya udah bawa slide ini ke beberapa universitas waktu itu belum ada COVID. saya bilang akan ada distrupsi besar-besaran di posisi-posisi job yang di sebelah kanan-atas, kanan-kanan bawah, kiri-bawah, kiri-atas yang pasti diganti misalnya. Dulu saya bilang farmasis tapi masih ada kali farmasi di Indonesia ya. Jangan lupa Indonesia itu negara yang ketinggalan 30 tahun secara teknologi secara itu. Jadi farmasis di tempat sana sudah nggak ada. Librarian sudah digantikan oleh oleh AI dan machine learning. Toll taker di Indonesia sudah mulai nggak ada kan. Displace job. Kemudian disrupted jobs yaitu job-job yang sekarang sudah menjadi di standarisasi tetapi orang-orang masih suka gitu dengan value yang di-deliver. Jadi misalnya fast food server yang dicari bukan cuma ngasih makanannya tapi experience-nya. Real estate agent bukan cuma bukain pintu tetapi pengalaman dia soal analisa lainnya. Tukang naruh batu-bata juga demikian juga dengan akuntan. Durable job. Surprisingly ini pekerjaan yang konon skill dan form value delivery-nya itu nggak bisa dengan cepat diganti oleh otomasisasi. Perawat tukang ledeng tukang listrik yang kata-kata tukang. Berbahagia lah ini ya. Di sini ada dokter dana beliau aktivis sekolah vokasi Republik Indonesia ada punya badan namanya rumah vokasi berbahagia lah orang-orang yang sedang sekarang melayani pergerakan vokasi Indonesia. Karena mereka sebenarnya kalau diarahkan dengan benar justru akan menyediakan durable jobs ini. Durable jobs. Ya tentu saja nanti diisi dengan 10 teknologi yang akan saya katakan nanti. Tetapi buat kita-kita ini yang saya anggapnya semua kita adalah white collar gitu ya. Hati-hati. gitu pesannya gambar ini. Bahwasannya ya skill-nya masih ada. Tetapi form of value delivery-nya udah ganti. College professor yang dokter-dokter jadi dosen weh hati-hati. Tahun 2006 Profesor Clayton Christiansen Profesor saya almarhum di Harvard Business School dia sudah bilang akan ada terjadi distrupsi besar-besaran. Dimana orang tidak lagi melulu datang ke universitas karena namanya. Tapi karena profesornya. Saya pergi ke Harvard Business School bukan karena Harvard Business School-nya. tapi karena saya mau ketemu namanya Clayton Christiansen Nabi itu kayak apa. Saya mau ketemu Michael Porter seperti apa. Saya mau ketemu John Cotter seperti apa. Saya pergi ke MIT ambil lagi di sana jadi alumni. Saya pengen tahu namanya Paul Krugman ngajar makroekonomi kayak apa. So I'm happy. Tetapi bukan karena judul dua sekolah besar itu. Gitu loh. Termasuk muridnya. Nanti ke depan muridnya gak cari gelar bro. Sis. Orang sekolah gak cari gelar. Orang sekolah jadi kayak zaman Sokrates dulu. Zaman Plato saya berguru sama Sokrates. Saya berguru sama Plato atau kayak zaman sekarang di pesatan-pesantren. Saya berguru sama Ustadz ini Ustadz ini. Boro-boro sertifikat. Yang dilihat adalah hasil pemikirannya. Sertifikat mahal. Sertifikat mahal. Saya deg-degan kalau mau bikin sertifikat gitu loh. Siapa yang bisa sertifikasi kemampuan saya kerja di Selam Bersi 23 tahun. Kalau saya harus kerja di Indonesia di dunia yang sama. Terus orang minta sertifikasinya. Boro-boro enggak ada lah sertifikasi saya. Gitu kan. Tapi apakah saya enggak bisa deliver? Deliver jelek-jelek gini gue udah kerja 46 negara gitu loh. Kemuliaan buat Tuhan bukan buat saya. Why I'm saying this? Karena disrupsi itu selalu berubah gitu loh. Saya pindah kerja aja setiap satu jam. Satu jam. Satu tahun sembilan bulan rata-rata saya pindah kerja. Satu tahun sembilan bulan. So that's how inconvenience my life is. Fotografer akan berubah caranya. Ancamannya terhadap value form. Ancamannya juga terhadap core skill set. Jadi disrupsi itu sudah ada. Perubahan itu sudah ada. Menjadi hal yang hakiki. Bukan hal baru gitu loh. Kita aja yang keliru karena mengira hidupan ini linear. Ada problem kita analisa cari alternatif cari solusi lalu kita jalankan. Ini namanya problem open mental model gitu. Open loop mental model. Pernah nih Bang Jeffrey kakakku nih dari kecil udah kita saling kenal di SDP SKD sama Elisa apa pernah Kak Jeffrey proyek-proyeknya semulus ini seluruh sini. Gak ada dalam hidup ini mulus. Siapa? Kita punya rencana A jadinya B jadinya C jadinya D ini kuno waktu saya science di SMA 8 saya diajarin kayak gini obsolete 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 kemudian jadi pola berpikiran kayak gini ini yang harus ditinggalin untuk dalam mengadopsi perubahan life is not linear sorry salah bahasa change is inherent perubahan itu inherent makanya yang terjadi dalam hidup ini adalah iterasi ada feedback ada delay gak ada yang lurus perubahan after perubahan sekarang memang ada pageblok pageblok itu bahasa jawanya artinya pandemik kebetulan distrupsinya ngeri-ngeri sekali dan ini ancaman yang real ancaman yang real kematiannya nyata karena saya baru aja 3 minggu lalu kasih eulogy kasih kata-kata penghiburan buat temen saya yang meninggal dan saya menangis di dalam eulogynya tersebut temen saya yang meninggal udah pada berapa udah lebih dari selusin jadi real kematiannya nah kehidupan ini orang-orang sering lupa gitu loh sering lupa kalau yang kepandain percaya diri sendiri Yeremia 17 ayat 5 terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan wah itu jelas ayatnya 17 ayat 5 Yeremia 17 ayat 5 saya punya goals saya mau melakukan saya mau mencapai decision pasti terjadi no 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 hidup itu ada delay ada feedback ada iterasi dan ada komponen yang warna merah namanya side effect walaupun tidak ada secara secara apa secara ilmiah namanya side effect adanya namanya unintended effect ketika saya belajar ini dari profesor John Sturman di MIT sebenarnya saya tahu nangkep gitu loh bahwa profesor Yahudi ini sedang bercerita soal keberadaan Tuhan yang tidak boleh disebut di sekolah itu tetapi ini sesungguhnya gitu unintended effect kalau 99% kita rencana mau ini mau itu mau ini mau itu tapi 1% unintended effect kedaulatan Tuhan tidak ada 99% ini bubar Dwight Eisenhower bilang plans is good tapi is useless in the battle ekonomi krisis mulanya saya kehilangan bolpen saya tidak bisa menulis tidak apa-apa untung ready persiapan ekonomi krisis dimulanya jangan bingung ikuti saja cerita saya ekonomi krisis gara-gara ekonomi krisis unemploymentnya menjadi tambah banyak ketika unemployment tambah banyak uang yang tersedia semakin sedikit ketika semakin sedikit uangnya ini menurut penelitian orang-orang bertambah bertradenya makin banyak akhirnya uang yang tersedia semakin dikit lagi anaknya tambah banyak uang yang tersedia semakin sedikit lagi atau kita lihat jalur lain ketika ekonomi krisis unemployment bertambah uang yang tersedia semakin dikit stress level semakin naik karena itu negatif Jadi semakin naik, ketika stress level naik Maka rasa kehidupan ini Sama family Menjadi turun, gitu kan Karena tadinya post naik menjadi turun Ketika satisfaction with family life Menjadi turun Tambahin lagi Ribut keluarganya ini gambarnya kan Communication among family Nambah anak, nanti Waktu liburnya kurang Jadi dimulai dari Ekonomi krisis, banyak banget efek sampingannya Gak cuman satu, gak linear Sampai disini kalau di jerasin itu ada risiko cerai Makin banyak Yang pasti Level education membantu Orang beredukasi tinggi Harapannya menambah Banyak uang yang tersedia Tetapi justru mereka masuk, stress levelnya menjadi naik Mendekatan lain Tadi kan secara pribadi ya Efek apa tuh, efek povertynya itu Mulai-mulai Gejala-gejala poverty Sekarang saya mau cerita soal Dari segi negara gitu loh Sedikit aja, sedikit Gara-gara poverty Gara-gara Kekurangan lapangan pekerjaan Sehingga delta-nya Basicness itu Makin banyak Deltanya Jadi harusnya misalnya 10 juta Cuman orang cuman terima duit 2 juta Sehingga tadinya biasanya Kecukupan 10 juta Akhirnya delta-nya makin besar gitu Deltanya ya Kan tadinya 10 juta 2 juta Eh 10 juta Sekarang 10 juta kurang 2 jadi 8 Jadi makin besar tuh Harusnya 0 Sekarang jadi 8 Kurangnya Nah artinya kalau ikutin garis ini Delta basicness-nya makin besar Saving-nya makin kecil Negara Ketika saving-nya makin kecil Investment makin kecil Kapitalnya makin kecil GDP makin kecil Output per worker makin kecil Resikonya income Buruh makin kecil Tambah Akhirnya mundur Maju lagi Saving-nya makin kecil Investment makin kecil Kapital makin kecil GDP makin kecil Output per worker makin kecil Income per worker makin kecil Dan seterusnya Ini namanya reinforcing effect Fissure cycle Gara-gara Kehilangan lapangan pekerjaan banyak Efeknya yang lainnya Ketika income Pegawai makin kecil Seperti tadi Laju kelahiran makin besar Ketika laju kelahiran makin besar Populasi makin besar Akibatnya Jumlah tenaga kerja makin besar Akibatnya Output per worker makin turun Ketika output per worker turun Gajinya pun makin turun Teman-teman Ngeri Efek sampingannya gitu loh Ngeri Kalau Merasa susah sendirian Kalau kita berangkat ke arah 50 ribu fit terbangnya Lebih ngeri lagi Sekarang Ini belum selesai Belum recovery nih Baru survival Basic needs income Gara-garanya Nah Saya mau cerita soal Akhirnya pasanglah Tiba lah kita berarti memalami Poverty trap Bukan punya saya Itu punya Esther Duflo Profesor saya di MIT Sama suaminya Brigitte Jadi dimulai dari Ada X Ada Y Gambarnya seperti biasa Orang-orang pintar Isinya cuma bikin X X Y doang gitu kan Income di future Di Y Income di Yang sekarang Di X Kemudian disitu ada garis 45 derajat Dan dibawahnya ada S Shape curve Apaan tuh Nanti saya ceritain Sudah mulainya dari sini Ceritanya Kemudian saya kasih garis di tengah Untuk membedakan Antara A Yaitu daerah poverty Saya sebut dari sekarang Dan B Daerah yang tidak kena poverty trap Malah bisa jadi berkelimpahan Saya kasih X Garis di tengah Untuk membedakan Dan saya kasih tanda X Yaitu saya pengen tahu Saya pengen kita ngobrol hari ini Kalau ada Datang di Indonesia Berapa sih US dollarnya per year Buat orang Indonesia yang Yang akhirnya X itu artinya Uang yang dibutuhkan Setiap tahun Untuk setiap keluarga Termasuk boros-borosnya Termasuk Kehidupan asuransinya Ada Biaya Kehidupan yang layak Dan seterusnya Setiap negara beda Setiap regional beda Tetapi saya mau Sebelum saya lanjut Saya mau kasih cerita Bahwa di Amerika Di bawah X ini Orang bisa bunuh-bunuhan Karena gak puas Cukup terus Di bawah X Saya gak sebut angkanya sekarang Di bawah angka X ini Pertahun Itu misery Ribut-ribut Orang bisa bunuh-bunuhan Cuma gara-gara Lihat-lihatan Tetapi di atas X X lebih 1 dolar X lebih 2 dolar Atau X lebih 100 juta dolar Atau X lebih 100 bilion dolar Daniel Kahneman Pemenang Nobel Dia bilang I have never seen Anything flat like that Rasa kebahagiaannya Gak ada pengaruhnya lagi Sama banyak jumlah uang Di atas angka X ini Jadi makanya Argumen saya dari awal It is not about money It is not about money Buktinya di atas X Gak ada Bedanya Antara X Tambah X 100 bilion Antara saya Sama Jeff Bezos Gak ada beda Bahagianya Malah jangan-jangan Bahagia kita Gitu ya Jangan-jangan X ini termasuk Uang yang diperlukan Untuk bad habits Misalnya yang suka Beli anggur Harus Mau gak mau Harus mempertahankan Hidupnya untuk beli anggur Merah Yang harus punya mobil CC 3500 Range Rover Harus punya ada Coba nanti dihitung X nya berapa Oke Setelah Dapat gambar ini Saya mau pasang nih Jadi dimulai Saya gak bisa nulis Mohon maaf Jadi dimulai dari Garis yang Coba Garis ini Ini Ya saya kasih tanda I Aksen Dari I aksen Awalnya Income nya segitu Ya Kemudian terjadi Goncangan Sakit Dipecat Udah sakit Dipecat pula Gara-gara Covid Gara-gara apa Kebutuhannya Gak berkurang Gaya hidupnya Gak dikurangin Gitu loh Ya Kalau perusahaan kan Simple ya Kalau perusahaan itu Begitu ada Proses Kesusahan gitu Dia langsung Cut cost Kalau orang banyak Kita ini gak Cut cost gitu loh ya Jadi akhirnya Income nya gak nambah Malah berkurang Karena Dia minjem uang Gitu kan Dia minjem uang Untuk nutupin dirinya Untuk nutupin kebutuhannya Dan akhirnya Bulan depan harus Harus Biaya nya tambah lagi Apa biaya Bayar Prinsipenya Sama interest nya Bayar mobilnya Bayar AC nya Bayar rumahnya Bayar handphone nya Bulan Desember 2020 Saya pergi ke ambasadormo Setelah hampir 7 bulan Gak pernah keluar rumah Saya kaget ngeliat orang antri Gitu loh Ternyata mereka nganti iPhone 12 Max Pro 26 juta Wah saya bilang Puji Tuhan Indonesia kayak raya Saya tanya sama orang Apple nya Kok bisa begini banyak mas Ini uang dari mana Enggak pak Itu kredit pak Saya langsung berdebar Bagaimana mungkin Dalam otak saya Orang kredit Buat handphone Gitu loh Kalau teman-teman Mau tau handphone saya Masih iPhone 4 Yang satu Yang satu lagi iPhone 6 It's not Jadi lucu ketika saya ngeliat Ada orang kredit buat handphone Bukan karena lucunya Karena apa Gak ada lagi kebutuhan lain Yang lebih penting Daripada handphone Kemudian bertumbah lagi Habis itu dia harus Kurang lagi Karena harus bayar Kebutuhan lainnya Gaya hidupnya gak berubah Sakit Gak ada asuransi Asuransi pun BPJS Gak puas Harus bayar dulu Kali reimburse Saya gak tau Akhirnya Betul turun disini Udah I Udah I yang double 3 ini Karena udah 3 kali turun Ini I2 Akhirnya makin lama Makin turun Makin turun Ini namanya poverty trap By the way Teman-teman Ini poverty trap Poverty trap Dan jumlahnya Banyak banget Di dunia ini Bukan cuman Bukan cuman Di Indonesia aja Poverty trap Oke Kenapa Poverty trap Gak bisa berubah Saya mau kasih gambar Pakai sistem dynamics Dari tadi kan Program saya Sistem dynamics Addiction Addiction terhadap Harus mobilnya Range Rover Gak mau turun-turun Atau kalau udah punya Mercedes E250 Harus E250 terus Atau kalau harus punya Mobil Harus punya mobil Gitu kan Gak boleh gak punya mobil Addiction Addiction macam-macam deh Kalau punya addiction Berarti Amount of financial researchnya Kalau banyak addictionnya Amount of financial researchnya Turun Gitu ya Berkurang Nah ketika amountnya berkurang Quality terhadap family Juga menjadi berkurang Positif kan Jadi berkurang Berkurang Kemudian stressnya Negatif Stressnya tadinya berkurang Stressnya jadi naik Ketika stressnya naik Naik Maka level of satisfaction With the family life Menjadi turun Ketika level of family life Menjadi turun Ya sudah That's the end Bayangkan ini end Dari segala kriteria Digambar ini tuh Level of satisfaction With family Ketika addictionnya naik Hobinya mulai-mulai Dia gak seneng main piano lagi Dia senengnya main Whatsapp Terus gitu ya Main apa namanya itu Main social media Terus karena social media Lebih addictive Daripada cocaine Lebih addictive Daripada sabu Lebih addictive Daripada Apa ini namanya Minuman keras Kalau minuman keras Ada batasan umurnya Anda umur 20 Tidak boleh Eh belum 20 Belum boleh minum Kalau handphone Semua orang dari kecil Sudah biasa pakai handphone Padahal itu lebih addiktif Lebih addiktif Daripada cocaine Ngeri gak Orang yang addiktif Hobinya berkurang Akibatnya hobi berkurang Positif Level of satisfactionnya Ikut-ikutan berkurang Dengan family-nya Lalu karena addiktif Karena addicted Maka dia bisa Lebih terkena penyakit Ketika dia Lebih gampang terkena penyakit Maka resiko Unemploymentnya Semakin besar Ini saya kasih pendekatan ini Pendekatan yang simple Buat saya Tetapi menceritakan Banyak hal Gara-gara addiction Stress naik Cheating naik Nyerong sana sini Wah Gak nyindir siapa-siapa nih Atau minus misalnya Jumlah mobil Harus Tiga Harus dua Harus satu Kok satu aja gak boleh pak Iya soalnya saya udah Gak ada mobil lagi Saya tinggal di mente Ngapain punya mobil Gitu loh Apalagi saya pulang dari MIT Disitu diajarin Soal sustainability Kalau kamu mau Merubah climate change Maka yang bisa kamu lakukan Jangan pakai mobil Wah Bener juga ya Gitu Selain memang Kalau pelihara mobil Mobil besar kan mahal ya Pajaknya bisa 60 juta Satu tahun Buat pajak doang Mobil banyak Akhirnya amount of finance-nya Menjadi kecil Jumlah pool finance-nya Ketika jumlah finance Kecil Akhirnya Concernya tambah naik dong Wah Stress Stressnya naik Eh Concernya naik Stressnya naik Ujung-ujungnya Quality of family life Family life turun Ketika jumlah mobilnya Gak turun-turun Mobil itu Memwakili Harta benda yang Gak bisa kita jual-jual Gitu ya Ketika Mobilnya Terus bertambah Gitu amount of finance-nya Berkurang Possibility of travel-nya Juga akhirnya menjadi apa Berkurang juga kan Gitu Akhirnya feeling of happiness-nya Berkurang juga Saya gak bilang anjing Anjingnya Barangkali karena mahal Pelihara Pelihara anjing Jumlah anak Dengan demikian Artinya Ada hal-hal yang harus Bisa kita lepas Dan ini nanti Diterangkan oleh grup Sesi kedua Bagaimana Tentang Apa sih miskin Apakah kita miskin Gitu loh Seberapa miskinnya kita Sampai kita berhak Untuk bilang saya miskin Tuhan gitu Ada gambar buletan kedua Namanya number of estate Itu berarti Aset gitu ya Aset Jadi kalau ada aset Nah ini beda nih Nanti saya ceritain Mudah-mudahan Ini ada di gambar satunya lagi Tapi kalau ada aset Itu beda Aset nambah Kalau mobil Enggak Gitu loh Balik lagi Tadi kita ngomong Economic crisis Udah panjang Diceritain awalnya Nah Kenapa kita susah Melepaskan Udah tahu Dipecat Misalnya orang-orang ini Masih gaya hidupnya bertahan Saya ingat tahun baru Eh tahun lebaran 2020 Itu di Jakarta kan Baru aja lebaran Dan saya ingat banget Di pasar cikini nih Banyak sekali orang belanja Setelah menjelang lebaran Padahal lagi Waktu itu lagi gelombang pertama ya Nah ini gambar yang sering Saya pakai di kuliah saya Menceritakan Sebenarnya secara simple Indonesia memang bukan Negara Inovator Atau early adapter Secara produsen Diterima dengan baik Gak masalah kok Karena banyak juga negara lain Yang bukan inovator Tapi bagus Jangan maksakin gitu loh Kita bukan kodratnya Tetapi kita punya kehebatan Yaitu apa Kita adalah negara yang Beli adapter Soal belanja-belanja Jadi Indonesia punya karakter Negara yang salah satu Yang paling konsumer Di dunia Kita ada di depan Ada produk apa aja Yang baru Pasti di depan Ada apa yang baru Pasti di depan Barang apa aja Yang jadang dari luar negeri Pasti di depan Apalagi sekarang dengan online Yang penting murah Yang kasihan Kalau beli online Suppliernya Penciptanya Fabriknya Itu yang makin kosong Jadi saya ceritain ini Untuk mengingatkan saya Bahwa Eh hati-hati loh Jangan kebablasan Sama budaya konsumerisme Ketika ada Goncangan-goncangan Jangan buru-buru Komplain sama Tuhan Saya miskin Jangan-jangan banyak kok Yang bisa kita Lepaskan gitu Jadi idenya itu adalah Mau bagaimana pindah Dari kanan ke kiri Dari kiri ke kanan Itu idenya Idenya bagaimana pindah Dari kiri ke kanan Karena di kanan itu Bukan poverty trap Di kanan sama ceritanya Seperti tadi Cuma sekarang beda arahnya Ke kanan gitu Jadi misalnya I disini Begitu dia dapat Rezeki lagi Maka naik ke atas Terus punya bisa ke kanan Tambah naik lagi Tambah besar gajinya Dan seterusnya Kenapa? Karena dia punya banyak buffer Punya banyak hal-hal Mereka kita lihat Apa yang membuat orang Bisa pindah ke kanan Atau apa yang membuat mereka Lebih bahagia Kalau di kanan Education Salah satunya Ketika orang punya education Educationnya tinggi Maka mereka Atapi akibatnya Oke saya positif dulu ya Education tinggi Harapannya Saleringnya juga tinggi Walaupun tidak selalu Tetapi harapannya gitu kan Kan banyak juga Yang gak tinggi gajinya Walaupun pendidikan yang tinggi kan Educationnya tinggi Harapannya salary tinggi Financial resource-nya tinggi Lihat positif Aim as chiefest-nya tinggi Tetapi sayangnya Level of life Satisfaction Sama courage to make changes Itu berbanding terbalik gitu Jadi kalau udah nyaman Disuruh berubah Gak bisa Nah ini ngeri nih Ini poin Makanya ada slide tambahan Hari ini Isinya soal Resistance to change Education tinggi Waktu kumpul-kumpul Sama keluarga Berkurang Akhirnya satisfaction With work Berkurang Akhirnya happy family life Berkurang Menarik ya Education tinggi Amount of leisure time Berkurang Akhirnya level of life Satisfaction Berkurang Tapi Justru pengen berubah lagi gitu Nah ini menarik juga Jadi education Itu barangkali Tiket Tiket Untuk pindah Dari ke kiri ke kanan Dari kiri ke kanan Barangkali gitu Barangkali tidak selalu Loh kok ragu-ragu pak Gitu kan Kan Pak Toro Eh kok Pak Toro lagi Kok Pak Toro kan sampai Mau pensiun Empat-elapan Tapi dari empat namanya Udah belanja-belanja Di Harvard Business School Di MIT Sampai jadi dua alumni Terus pergi lagi Ke Oxford Ke Berkeley Shopping-shopping Pelajaran gitu loh Gak mau gelar Tapi mau shopping Pelajaran aja Mana yang dia suka Ngapain ya Ngapain ya Karena memang saya senang Belajar ya Dari kecil saya Doktrin Bapak saya itu Takut akan Tuhan Adalah permulaan segala Pengetahuan gitu Jadi saya gak bisa Kalau gak belajar Udah bawaan orok gitu Artinya Nah gak semua orang Yang edukasinya tinggi Berhasil Kebanyakan malah gak berhasil Mohon maaf Kayak apa yang gak berhasil Kenapa Orang-orang yang terlalu Mengandalkan Gelarnya Dan mengandalkan Kepintarannya itu gagal Ini bukan kata saya Ini kata Profesor Boyes Karena orang-orang yang Terlalu Mengandalkan kepintarannya Itu menganggap Remeh Skill-skill lainnya Termasuk skill Berhubungan dengan orang Rebangun hubungan Sama orang itu Ditinggalkan Orang-orang yang terlalu Pintar ini Timworkingnya itu Pasti membuat dia frustrasi Kalau disuruh kerjasama Sama orang Kenapa Lo intelijen gak kayak gue Itu dulu ukurannya Dan ini kenyataan gitu Lalu self-esteemnya itu Terletak di Intelijensianya Kalau ada yang Nyinggung soal Intelijensi Sama derajatnya Sama gelarnya Wah Itu bisa dunia runtuh Tadi kan saya ngomong Education ya Tapi ternyata Education juga Bukan tiket Satu-satunya Ternyata gitu Lalu orang yang Terlalu pintar Get bored Easily Sering Cepat bosen Saya cepat bosen Saya punya penyakit ADHD Extreme Kemudian Orang yang terlalu pintar Punya kelemahan Analisis Paralisis Kebanyakan analisa Actionnya kurang Padahal kuliah saya hari Eh kuliah Cerita saya hari ini judulnya Action trumps everything Action Gitu Terus jangan lupa Bahwasannya Ada pepatah dibilang Schooling Tidak sama dengan Education Jadi kalau tadi saya ngomongin Education Saya gak ngomongin Sekolah formal Gitu loh Saya gak ngomongin Sekolah formal Gak ngomongin sekolah formal Kalau sekolahnya pesantren Pesantren Kalau sekolahnya di Di madrasa di Israel Sana sekolah madrasa Di Israel juga Kata Mark Twain I have never let my schooling Interfere with my education School Bukan education Hati-hati nih Education juga bukan intelligence Hati-hati juga nih Saya gak ngomong sama siapa Saya punya kenyataan kok Yang ngomong ini Profesor Feynman Feynman Profesor Pemenang Nobel Fisika Never confuse education With intelligence Intelligence is not the ability To remember and repeat Like they teach you In school Intelligence is the ability To learn from experience Solve problem To adapt into a new situation Sekarang Sekarang udah masuk ke kanan nih kan Bagaimana nih ketika level of Life satisfaction nya Turun gara-gara tadi Education naik Jadi gak mau berubah orang Cenderungannya Nah disitulah Ketika Ingat cerita Nabi Nuh dulu Eh nanti ada hujan besar Orang gak percaya kan Sama juga Udah lama kok dibilang Kita akan kena disrupsi Bukan covid ngomongnya Bahkan sorry Ada banyak juga yang ngomongin covid Waktu ada ebola Tapi gak ada yang nyangka separah ini Tetapi soal disrupsi itu Ada dimana-mana Gak ada covid pun hari ini Ada disrupsi gitu loh Gak ada covid pun hari ini Sudah ada disrupsi Gitu Cuman gak terasa Everything looks usual On the surface Tapi dalamnya bergejolak Udah di Udah di ngomongin sama banyak orang Cuman banyak orang gak denger Karena terlalu nyaman Dan gambar ini menjelaskan gitu loh Kalau level of satisfactionnya tinggi Maka harus to make change-nya rendah Oke Padahal yang kita perlukan sekarang Yalah ini Berpikir Ini ujung Kalau ada satu selat yang mau diingat Dari semua ini Selain ayat-ayat Nanti deh Tapi ini yang mau diingat Bahwasannya Kita ngambil keputusan nih Dan kita berharap keputusan itu Merubah dunia Merubah keluarga Kita yakin bahwa keputusan ini Menjelaskan informasi baru Tetapi ingat Bahwasannya ada proses yang kontinual Terus ada hal-hal baru Terus ada iteratif Ada set of feedback proses Gak ada yang linear Nah itu yang mau diajak sekarang Berpikirnya Punya goal Ya bagus Punya decision Habis itu kan Lalu selesai Oh ternyata hidup tidak sesederhana itu Hidup tidak sesederhana itu Tidak selesai disitu Kenapa Tidak sesederhana itu gitu Sekarang Cerita hari ini sebenarnya Ujung-ujungnya ada di Slide-slide ini Bahwa Kita ini Hidup hanya sekali Eh mati hanya sekali Tapi hidup tiap hari Gitu ya Mati hanya sekali Tapi hidup tiap hari Itu kata Orang yang punya anjing Namanya Wale And Siapa Zuzi apa Zuzang Dia bilang Saya hidup Saya mati sekali Tapi hidupnya tiap hari Sehingga balance And quality of life Is the utmost important thing For me now Gitu ya Kenapa saya mau pensi Nomor 48 Karena waktu saya umur 46 Saya bangun Saya gak kenal sama orang Di sebelah saya gitu loh Padahal itu istri saya Saya umur 46 Mata saya yang kiri gak bisa lihat Karena warnanya Gak bisa ngeliat warna Karena stress Semua yang Tuhan kasih Rezeki semua Punya pilihan banyak Terbang saya gak pernah pakai ekonomi Waktu itu Terbang saya selalu Karena saya PPS Saya terbangnya Kalau dari jauh Dikasih perusahaan Pakai switch Singapura airline Dan saya bersyukur sama Tuhan Saya minta Jangan sampai Gue begitu susahnya Sampai naik ekonomi Dia bilang gitu sama Tuhan Benanda waktu itu Tapi dia beneran kok Ngasih jawaban kadang Nah terus Balance and life quality Ini ujung dari semua cerita ini ya Gambar besarnya gitu ya Kita mulai dari yang tengah Namanya workload Kalau workload kegedean Gak bisa kontrol Ini semuanya masih pada kerja kan Efeknya apa Stressnya naik Ketika stressnya naik Sensi sensi Baper Ketika baper Komunikasinya jadi kurang bagus Ketika komunikasi kurang bagus Problem solvingnya jadi kurang bagus Akhirnya Balance Balance qualitynya berkurang Ketika workloadnya naik Waktu sama family berkurang Nih dari workload pergi ke bawah Kiri ke bawah Family berkurang Ketika waktu sama family berkurang Tentu saja kualitas hubungan Menjadi berkurang Balance quality of life Juga menjadi berkurang Ketika quality family Family relationship berkurang Family trip menjadi berkurang Time family menjadi berkurang Akhirnya balance of life menjadi berkurang Ujung-ujungnya Dimulai bencananya Kalau kita sebaliknya Ketika ada di kanan Ketika ada di kanan nih Ambisi ngejar di mouse race Mouse race Balapan mouse Mouse race Balapan tikus Senang sama kerja gitu ya Which was me Buat saya kerja untuk Tuhan Bukan untuk manusia gitu loh Buat saya dulu ibadah saya kerja gitu Karena dari kecil udah salah diajar Dulu saya kecilnya di Depok Jeffrey Kita sama-sama di Depok Saya dulu bersihin piring tuh Harus sampe Bersih sebersih-bersihnya Karena dulu tak sakin takutnya Pokoknya kalau nyuci baju dulu Harus putih seputih-putihnya Karena rasanya nanti Tuhan marah Kalau gak sempurna gitu loh Bayangkan gilanya kayak apa Anak SD udah kayak gitu gitu loh Now you see that's this crazy person In front of you Kalau orang yang gila posisi Misalnya important for work position Kita lihat Rasanya tinggi Single responsibility-nya tinggi Akibatnya stress-nya juga tinggi Ketika stress tinggi Sensivity-nya juga menjadi berkurang Komunikasi menjadi berkurang Problem solving menjadi berkurang Balance of life-nya menjadi berkurang Itu Jadi kalau mau poverty Susah Mau ke kanan Hati-hati Banyak ranjaunya juga gitu Itu ceritanya Gambar tadi itu Saya Kenapa gambar Arthur Rubenstein Saya pasang Karena kaya atau miskin Gak ada hubungannya sama uang Kaya atau miskin itu Adanya di kepala saya Kepala kita gitu loh Soal Nobility Soal being noble Soal being noble Dan kemampuan dia mendengarkan orang gitu loh Sebagai seorang maestro Kalau gak tahu siapa ini Ini orang yang disebut oleh Einstein Katanya Kalau kamu belum pernah mendengar main musik Tapi kamu mendengarkan Arthur Rubenstein main piano Kamu tahu ada Tuhan di sorga Ini kata Albert Einstein tentang Arthur Rubenstein Nah dia bilang Sebagai seorang maestro gitu ya Saya Sering kok belajar Dari pemusik-pemusik muda Kenapa? Karena saya selalu mau Dapetin hal-hal yang belum pernah saya pikirkan sebelumnya Yang ngomong ini maestro Lah kalau saya bukan maestro Tapi kerjanya cuma ngejudge orang Protes sana, protes sini Stop Mengambil alih tempat Tuhan Dalam soal kehidupan Dia bilang Life is an art of emotion Of dignity Of greatness Of love Of tenderness The absolute character of life Is the nobility Ngeri ya Dan ini bukan karena kaya jadi noble Atau orang miskin gak mungkin noble Keliru Nanti di slide selanjutnya selan 40 menit ada Keke akan cerita ke situ Nobility Penting untuk dilihat Bahwa hidup kita tidak sendirian aja Ya Tadi kita ngomong Oh ya seolah-olah rumah gue dong Yang diurus keluarga gue No 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 Setiap keputusan yang kita buat Di sisinya atas itu Mempengaruhi Grup-grup lain yang bersentuhan sama kita Ya tetangga kita Kalau kita bikin pagar Tetangganya juga ikutan Resa gitu kan Dan mereka juga mengalami problem yang sama Punya goal sendiri Punya side effect sendiri Ada selalu room for the invisible hands Intervention Saya nulis gini Tapi sebenarnya kalau di ruangan ini Di kelas LCID ini Saya mau bilang Ini ada room buat Tuhan Buat kedalautan Tuhan gitu loh Ada room buat kedalautan Tuhan Kecil pak Kita orang hebat pak Jadi 0,5% Fine Fine Give him 0,5% Tetapi gak akan menjadi 100% Tanpa 0,5% Terpenuhi Jadi 0,5% Itu mengerikan Ini teman-teman Banyak yang main golf Betapa sakit hatinya Ketika jaraknya tinggal 3 Fit Di green Jadi masuknya 3 kali lagi Padahal kita bisa Apa ke greennya cuma 2 Apar 5 Tapi begitu masukin 3 feet Lewat sana Lewat sini Lewat sini Karena gak ngeliat konturnya Sama Pentingnya kedaulatan Tuhan And remember Maksud saya Jadi We are not the only player It's not all about me 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 Ada orang lain nih Ada orang lain Ada orang lain Orang lainnya itu siapa Itu yang nanti ujungnya Setelah 40 menit Ada orang lain Cirinya kita yang sekarang Udah umur 50an Saya Elisa Emmanuel Ini generasi 89 Udah 50an Cirinya sekarang Kalau dilihat gambar ini Apa Nomor yang warna merah Paling atas Being aware How our Action Effect Others Being aware Ada gak kontribusi saya Buat society Oh harus kelihatan Enggak Enggak harus kelihatan Banyak kok Enggak kelihatan Malah justru lebih keren Kalau enggak kelihatan Tetapi waktu saya muda Umur 19 18 By the way Kalau ada yang lupa Umur saya 18 Saya IFS ke Jepang 18 Saya mewakili SMA 8 Di Semandal Di Di Apa Di Shell Youth Science Fortnite Di Singapura Saya tahun 87 Mewakili SMA 8 Menjadi Menjadi finalis Lomba Karya Minyar Maja 87 Di TVRI SMA LIPI Itu memang Kodratnya Anak-anak muda Elisa punya anak Kenneth dan adeknya Kodratnya Ialah Making a great First impression Tahun 92 Saya ketemu Yasser Arafat Kodrat saya Umur-umur segitu Ya harus perform Enggak ada istirahannya Tidur siang Waktu itu Buat saya dulu Tidur siang itu dosa Dulu loh Itu syarat sekarang I miss Naps Sekarang saya udah bertobat Jadi ketika Umur segini Ujung-ujungnya Dalam kehidupan Ujungnya dalam kehidupan Ketika Tadi kan saya suruh Ke kanan Kita mau ke kanan pak Mau kanan pak No 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 Hang on Kalau ke kanan Tetapi gak ada perubahan Yaitu Being aware How my action Affect others Sama aja Poverty trap juga Sebenernya menurut saya Ini yang Dari tadi Gambarnya macam-macam Saya rampungin jadi satu Bahwa ujungnya Dari cerita ini Ialah Balancing Your life Apa yang bisa diceritain Dari gambar ini Tentu saja Gak bisa Cuman cerita aja ya Saya punya tanggung jawab Akademisi juga Ngomongin bahwasannya Gambar ini Buat orang yang Penghasilannya Buat orang yang Katanya miskin gitu ya Income-nya grow slowly Maka Begitu slowly-nya Sampai income yang besok Itu lebih kecil Dari income yang sekarang Makanya mereka menjadi Poor Become poorer Nah ketika Mudah-mudahan Dia sampai kepada titik Dimana income-nya naik lagi Income yesterday Becomes larger Dan income today Then the middle class And the summer Rich continue to be rich Itu yang gambar B Gitu ya Nah Belum kita diskusikan Berapa sih X US dollar Pertahunnya Yang membedakan antara Misery Di petrap Sama probably nirvana Saya kasih kata Probably Karena sesungguhnya Bukan di jumlah uang Kebahagiannya Bukan Sesungguhnya Saya belum ceritain Nanti sebentar lagi Saya ceritain Gitu Lalu Ingat ada double feedback loop Ini ada hubungannya Sama ayat yang mengatakan Asal ada makanan Dan pakaian Cukuplah Rasul Paulus Juga ada penelitian Yang mengatakan Kalau orang miskin itu Ada satu persamaannya Yaitu badannya Masih bisa berfungsi dengan baik Artinya Gambar Super 40 trap tadi Menganjurkan Bahwasannya Jaga gizinya Orang-orang ini Dijaga Kesehatannya Kesehatan dijaga Makanya gak aneh Ketika dulu ada istilah Mensana Ecoporesano Saya kagum juga Jaman-jaman presiden Presiden Pak Harto itu Kalau orang miskin Maaf ya Gak bisa beli makanan Kalau beli makanan pun Makannya nasi Lauknya super nih Kesian gitu kan Ujung-ujungnya sakit gula Ada double feedback loop For poor nutrition Lower income Karena gak bisa kerja Kalau poor nutrition Tapi sebaliknya Tapi Low income Juga membuat mereka Gak bisa Beli makanan Nah ini Yang tadi kita main-main tuh Reinforcing loop Nah ini sering gak diperhatiin Sama banyak orang Lalu Saya gak ngomongin Pasti Tuhan Kita berdoakan Kalau orang gerejaan Selalu berdoa Tuhan berdoa Pemerintah pusat Dari presiden Sampai RT-RT Disebut semua tuh Apalagi kalau saya orang mengadokan Dua makannya aja Bacanya panjang gitu Berdoain pemerintah Dengan komplit Tuhan berkati pemerintah kita Dan kita berdoa Supaya mereka juga Melakukan tugasnya Yaitu menyediakan Misalnya Badnets Sarung nyamuk Kalau dalam tulisannya Profesor Esther ini Lalu kasih Apa namanya itu Kalau dia gitu ya Kasih apa namanya Pupuk Kepada orang Di setiap Pada petani Di setiap seasonnya Ini di tingkat atas Ini di tingkat atas Tetapi Buat saya Kesimpulannya Ada tulisannya tadi Zazu namanya We only live once Wale Terus kata anjing yang Belang Wale Wrong We only die once We live everyday Sebelum ngomongin yang tahap keduanya Kesimpulannya Poverty trap Atau rich Yang tadi itu It doesn't matter It doesn't matter Yang penting Jangan ada padamu Tuhan lain Di hadapanku Kata Tuhan Ala Israel Kalau pinjam bahasa Israelnya Saya ulang Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Kalau minjam bahasa Arab Lebih sederhana lagi Mereka sering bilang Di setiap Setiap azan Bagaimana saya Bagaimana di orang ini Menceris Waktu-waktu yang tersisa Kalau saya umur 51 Saya mau menceris Waktu-waktu yang tersisa Teman-teman saya Yang masih ada di handphone saya Saya berusaha say hello Walaupun banyak yang salah paham Mengira saya mau minjam duit kali Walaupun kebalik How he cherishes Every remaining moment he has now Bagaimana menceris Hari-hari yang masih Tuhan kasih buat saya Dengan cara Memastikan sehat Dikelilingi oleh orang-orang Yang mengasihi saya Dan mengampuni saya Dan saya punya pilihan Mau pakai mobil Merek apa aja bisa Mau pakai bajai Ya bisa Menjalan paki ya bisa Mau tinggal di rumah Ya bisa Mau tinggal di hotel Bisa Saya benar untuk itu Tapi poinnya Being healthy Surrounded by loved ones And his choices Kemudian Selalu Secara hati-hati Murah hati gitu loh Apakah lagi banyak duit Atau lagi bokeh Tanda kutip ya Karena saya sering bilang Obat ekonominya orang-orang percaya itu apa Ketika dalam keadaan kebangkrutan Di situ saatnya ngasih uang Hanya ada satu ayat di Alkitab Dimana Tuhan iseng-iseng gitulah uji laku Trust me Trust the Bible bukan saya Kalau lagi sulit ekonomi teman-teman Lihat tabungannya Kasih orang lebih membutuhkan Dan Tuhan akan malu dan tersinggung Gak akan membiarkan dirinya berhutang Nomor tiga Apakah hidup saya Menjadi berarti atau gak sama orang Kalau teman-teman yang Udah dua tahun ngikutin saya Sejak saya gak terbang-terbang lagi Tahu kegiatan saya ngapain sekarang Saya diundang ajar dimana-mana Bikin bisnis akselerator Mundur di universitas ya Berbayar sekarang Gak ada yang gak bayar Semua berbayar Ada yang gak bayar Tapi meaningful impact to others Because life is not about me Bukan hanya about me and my wife Or my family Precarious people itu Di sekitar kita banyak kok Kita rumah ada satpamnya Banyak yang punya satpam Kalau gak punya satpam sendiri Satpam lingkungan Itu precarious Gara-gara covid Mereka bergantung sama kita Untuk kasih uang Nah mereka lebih butuh dari kita Tukang cukur kita Tukang salon kita Tukang pijit kita Kalau kita punya tukang pijit Sopir kita Pembantu kita Di tempat saya tinggal Saya demo Kenapa? Karena uang rumahnya dikurangi Jadi bayar Service charge dikurangi Dan saya demo Kenapa harus dikurangi Justru orang ini perlu makan lebih Saya bilang Ngakunya kaya Tapi minta kurang Itu demo saya Kayak gitu sekarang Whether my life is creating Meaningful effect to others Atau gak Ada mas Dhani Yatim gak ya Saya mohon maaf nih Mas Dhani Yatim Mas Dhani Yatim Mas Dhani Yatim ada gak ya? Kalau gak ada mas Dhani Yatim Saya minta izin Bacain Puisi ini Mungkin dokter Ita Mau baca puisi ini Bahasa Inggris Orang wajah Employment Bureau Therefore Let him who thinks Does he not by so much Delay his meeting With his God? If he goes first to church And then to the hospital Does he not By so much Postpone Beholding God? If he fails to help The beggar At his door And indulges himself In bible reading There is a Dangerless God Who lives among the mean Will go elsewhere In truth Toils Our toils Our recreation Our meals Yes True religion Even must invade Our sleep Now